Intro Teknologi beton sedikit semen Halo, selamat datang di video e-learning teknologi pusat penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan Kali ini video yang akan kami sajikan adalah teknologi beton sedikit semen portland yang memanfaatkan abu terbang PLTU Batubara untuk menghasilkan beton yang lebih ramah lingkungan Teknologi beton yang harus ramah lingkungan Pertama, beton termasuk dalam produk yang paling banyak dikonsumsi di dunia selain air Kedua, beberapa catatan menunjukkan kurang lebih 4.193.000 ton semen portland dikonsumsi di seluruh dunia pada tahun 2015 Ketiga, Indonesia mengkonsumsi kurang lebih 60 juta ton semen setiap tahunnya Keempat, pembangunan dunia untuk banyak sektor tidak terlepas dari beton Industri beton termasuk pengguna sumber daya alam terbesar di dunia Masalah lingkungan yang timbul Pertama, 12,6 juta metrik ton bahan mentah dari alam yang digunakan dalam beton setiap tahunnya Kedua, produksi beton menyumbang 5% produksi CO2 di dunia setiap tahun Ketiga, material alam semakin lama akan semakin sedikit dan semakin sulit Keempat, konstruksi beton masih banyak yang tidak bertahan lama karena pelapukan Beton hijau atau beton yang ramah lingkungan adalah Pertama, beton sebagai bahan bangunan yang memberikan pengaruh yang lebih sedikit terhadap lingkungan Melalui penggantian material atau pengurangan material yang digunakan Kedua, penggunaan bahan pengikat tambahan atau SCM yang dapat mengurangi sebagian atau seluruh semen portland dalam beton Ketiga, penggunaan bahan yang didaur ulang sebagai pengganti agregat atau semen Keempat, penggunaan bahan berkekuatan tinggi sehingga mengurangi dimensi elemen teknologi beton yang harus ramah lingkungan Bahan yang umum digunakan sebagai bahan pengikat tambahan dalam produksi beton adalah Ketiga, material tersebut pada dasarnya adalah hasil produk sampingan atau limbah Yang memiliki sifat pozolanik dari produk utama yang diproses Seperti listrik dan baja industri Beton sedikit semen portland atau High Volume Flash S Concentrate Menggunakan bahan pengikat tambahan yang umum seperti abu terbang di dalam semen portland Atau beton berkisar antara 0% sampai 30% Penggunaan bahan pengikat tambahan atau seperti abu terbang dalam jumlah yang lebih besar di atas 40% dapat memberikan banyak keuntungan Di samping bentuknya yang berupa produk samping sehingga harganya menjadi jauh lebih murah daripada harga semen portland Bahan penyusun beton sedikit semen portland Proporsi dan penggunaan bahan bergantung pada karakteristik SCM Semen portland harga, aplikasi, dan kebutuhan khusus setiap pengguna Untuk bahan pengikat tambahan menggunakan abu batu bara, trash leg, dan semen portland Bahan pengisi menggunakan agregat kasar dan agregat halus Bahan tambah super last teaser sebagai pengendali waktu pengikatan dan workability Perbandingan penggunaan abu terbang dalam beton dan semen portland dapat dilihat dalam grafik berikut ini Persentase komponen beton untuk agregat 62%, portland semen 16%, abu terbang 16%, dan air 62% Alasan menggunakan abu terbang dalam beton sedikit semen portland Pertama, beton lebih awet dan lebih tinggi kekuatannya pada saat abu terbang sesuai spesifikasi dan proporsi tertentu digunakan dalam beton Kedua, abu terbang dari batu bara merupakan produk samping dari pembakaran batu bara untuk produksi listrik Sehingga harganya jauh lebih murah dari semen portland Ketiga, penyediaan listrik nasional di Indonesia dalam paket 35.000 MW masih didominasi oleh PLTU Batu Bara 80% Yang tersebar di seluruh Indonesia memerlukan pengelolaan yang semakin baik Keempat, pemerataan pembangunan di Indonesia yang sedapat mungkin memanfaatkan material lokal Dan menggunakan kaedah pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development Beton sedikit semen portland menggunakan abu batu bara Pertama, abu batu bara yang sumbernya tersebar di seluruh Indonesia di mana terdapat PLTU Batu Bara Kedua, hasil penelitian di banyak negara yang menunjukkan abu batu bara dapat dimanfaatkan sebagai material dalam pembangunan infrastruktur Ketiga, sifat beton tanpa semen portland atau geopolimer yang setara dengan sifat beton pada umumnya Sehingga tidak ada perbedaan desain kode secara struktural Keempat, komposisi beton SSP dapat didesain menggunakan pendekatan desain campuran beton yang sudah ada Lima, karakteristik semen portland atau OPC, PPC, dan PCC yang digunakan menentukan sifat beton yang akan diperoleh Keenam, karakteristik abu terbang yang digunakan juga akan menentukan perolehan sifat beton segar maupun setelah mengeras Terakhir, penggunaan abu terbang dapat menurunkan kebutuhan air untuk mencapai kinerja workability yang setara Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kinerja beton sedikit semen yang diinginkan adalah Pertama, karakteristik abu terbang kelas C atau F kehalusan kadar kalsium oksida Kedua, karakteristik semen yang digunakan atau OPC Ketiga, tipe dan merek bahan tambahan kimia Keempat, rasio abu terbang terhadap semen portland Kelima, rasio pasta atau binder terhadap agregat Kenam, penggunaan bahan tambah atau superplastisizer untuk pengendalian workability campuran akibat penggunaan air yang jauh lebih sedikit Contoh komposisi 1. Air 135 kg per meter kubik 2. Semen portland 270 kg per meter kubik 3. Abu terbang 221 kg per meter kubik 4. Agregat halus 794 kg per meter kubik 5. Agregat kasar 1-2 873 kg per meter kubik 6. Agregat kasar 2-3 97 kg per meter kubik 7. Retender 0 kg per meter kubik Terakhir, superplastisizer 4,17 kg per meter kubik Perbedaan komposisi tipikal beton sedikit semen portland dengan beton pada umumnya Pada gambar ini, terlihat perbedaan komposisi tipikal antara beton pada umumnya dengan beton sedikit semen portland dengan penggunaan bahan pengikatan bahan atau SCM yang lebih banyak dan dapat mengurangi sebagian atau seluruh semen portland dalam beton Karakteristik kekuatan dengan berbagai tipe semen portland Berikut ini, rasio berat bahan dari berbagai tipe semen portland Rasio berat polycarboxylic superplastisizer terhadap berat semen untuk nilai flow yang sama Berikut perbandingan kuat tekan silinder dari OPC Plus Flyless, PPC Plus Flyless, PCC Plus Flyless Keunggulan penggunaan beton sedikit semen portland dalam struktur Pertama, beton menjadi lebih dingin Kedua, beton lebih mudah dikerjakan Ketiga, tidak memerlukan peralatan khusus Keempat, penggunaan semen portland jauh lebih sedikit Kelima, waktu pengerjaan lebih panjang Terakhir, beton lebih awet dan kedap akibat reaksi pozolanik yang terjadi dalam beton Contoh penggunaan beton sedikit semen dalam pekerjaan struktur Antara lain, pengecoran board peel Pengecoran peel cap Pengecoran beton masa Dan pengecoran peer head Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Hasunanur A ini dari Balai Lipang Struktur Jembatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Memukiman Rakyat Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beton sedikit semen portland Berbasis abu terbang Latar belakang dari penelitian ini adalah Untuk menciptakan beton dengan memanfaatkan limbah abu terbang Dimana proses pemanfaatannya itu tidak akan memengaruhi dari kualitas beton yang dihasilkan Pemanfaatan abu terbang sendiri dapat memberikan nilai-nilai tambah pada beton Di antaranya dari signal ekonomis Dimana beton dengan penambahan abu terbang Akan menghasilkan beton yang setara dengan Pemudaan semen pada umumnya Tanpa mengurangi kualitas dari beton yang dihasilkan Kemudian yang kedua adalah dari segi Vokability atau kemudahan dalam penghasilan Untuk yang ketiga, kemudian yang ketiga Dari segi keawetan dimana beton yang dihasilkan akan memiliki nilai keawetan yang lebih tinggi daripada beton-beton pada umumnya Efek penambahan abu terbang dalam beton sedikit semen portland Antara lain, meningkatkan nilai kemudian dalam pengerjaan Atau capability beton menjadi meningkat Kemudian mengurangi panas hidrasi beton Kemudian beton yang dihasilkan akan menghasilkan beton dengan biaya yang lebih murah Selain itu, untuk menaikkan kekuatan akhir beton Kemudian mengurangi susut dan permeabilitas beton Penggunaan abu terbang sendiri dalam beton akan mengurangi emisi CO2 yang akan dibuang Dimana pada proses produksi semen sendiri Satu ton semen akan setara dengan satu ton CO2 yang dihasilkan Disini akan terlihat efek dari penambahan abu terbang pada beton sedikit semen portland pada lingkungan sekitarnya Teknologi beton sedikit semen portland sudah banyak diaplikasikan pada pekerjaan konstruksi jembatan di Indonesia Pada pekerjaan konstruksi jembatan seringkali dibutuhkan pekerjaan dengan volume pekerjaan beton yang besar Dimana seringkali beresiko terhadap kualitas beton yang dihasilkan Keputusan penggunaan abu terbang sebagai pengganti semen portland pada pekerjaan jembatan Bertujuan untuk mengurangi potensi panas hidrasi yang berlebihan Akibat dari pengacaran beton pada elemen dengan dimensi yang sangat besar Dimana apabila tanpa pengurangan gelat semen akan dibutuhkan sistem keminginan yang akan memakan biaya yang sangat tinggi Pembangunan jembatan dengan aplikasi beton sedikit semen portland dilakukan untuk meminimalkan biaya sistem keminginan Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih